Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan bahagia terkait dengan Ramadan ini Ada tiga kelompok manusia Ada yang pertama sebelum Ramadan Yaitu menjadi orang yang istiqomah Di bulan Ramadan tambah istiqomah lagi Dan setelah Ramadan, tetap baca istiqomah Di luar bulan Ramadan, rajin ngaji Rajin sedekah, rajin berjamaah Rajin silaturahim Begitu juga di bulan Ramadan, rajin jamaah Rajin ngaji, rajin bersedekah Sama Begitu juga selesai bulan Ramadan Sama, rajinnya itu sama Nah orang yang seperti inilah Disebut oleh Al-Quran itu adalah Orang yang beristiqomah Sehingga pantas Orang yang seperti ini Hamba Allah SWT seperti ini adalah Balasannya tidak lain adalah surga Dan mudah-mudahan kita termasuk yang pertama Allah menyatakan dalam Al-Quran Sungguhnya orang-orang yang berucap Tuhan ku adalah Allah Kemudian dia itu beristiqomah Belum Ramadan, baik Ramadan, baik Setelah Ramadan, tetap baik Nah orang yang istiqomah begini Allah menghibur Jangan kamu khawatir, jangan kamu susah Janjikan kepada kamu Ini yang pertama Kemudian kita termasuk orang yang seperti ini Makanya ada sahabat yang datang Ya Rasulullah SAW ajari aku Satu hal Yang satu hal itu Engkau sejawab Aku gak tanya kepada siapapun Selainmu ya Rasul Apa kata Rasulullah Kul amantubillah sumas takim Ucapkan amantubillah Aku beriman kepada Allah sumas takim Kemudian beristiqomah Nah ini Inilah yang pantas Sehingga orang yang seperti itu Nanti kalau meninggal itu Husnul Ho Dimana saja Kapan saja Tetap istiqomah Di saat mukim Di saat pepergian Tetap Istiqomah Kemudian yang kedua Kelompok yang kedua adalah Ada orang itu Sebelum Ramadan itu Jarang ke mesjid Jarang ngaji Di jalan jilatuh rohfi Pokoknya sibuk lah Jarang bersedekah Tapi di bulan Ramadan Rajin Baca Qur'annya rajin Sedekahnya rajin Karena memang Janji-janji Rasulullah seperti itu Melihat janji Rasulullah Kalau Ramadan itu datang Maka pintu surga terbuka Pintu neraka ditutup Setan-setan pada diikat Termotivasi Sehingga rajin Siapa yang bersedekah Di bulan Ramadan Akan dilipat Gandakan oleh Allah SWT Rajin Siapa yang perpuasa Dengan iman Waktisaban Oh rajin Di bulan Ramadan Rajin Termotivasi dengan janji Rasulullah SAW Merawek rajin Nah gitu Bahkan ada yang bertanya Waktu saya ngisi pengajian Di Bank Indonesia Bagaimana Pak Kalau saya itu sedekah Saya tangguhkan saja Tapi saya kumpulkan Di bulan Ramadan saja Saya bersedekah Karena melihat tadi Janjinya Rasulullah bersedekah Di bulan Ramadan Bahkan Rasulullah SAW Orang yang dermawan Lebih dermawan lagi Di bulan Ramadan Gimana Pak Kalau begitu Bahkan zakat pun Nanti saya di bulan Ramadan Akhirnya saya jawab Kematian kita itu Kan tidak tahu Kita tidak boleh Nunda-nunda amal Iya kalau Ramadan Yang akan datang itu Sampai umur kita Iya kalau Allah SWT Masa memberikan kesempatan Ramadan yang akan datang itu Sampai kepada kita Tidak masalah Tapi begitu Bulan Sa'ban Sudah meninggal Tidak sempat bersedekah Bahkan zakat Kalau diundur Itu kan tidak boleh Zakat itu kan wajib Seharusnya Misalkan Bulan Sa'ban Itu sudah harus Dikeluarkan Karena sudah Khaulnya Bulan Sa'ban Tahunnya Diundur Bulan Ramadan Tidak boleh Karena termotivasi Ini adalah hal-hal Yang memang perlu Dibenarkan oleh Yang mengerti Terkait dengan Masalah agama Ditunda Zakat itu Nanti bulan Ramadan Supaya berlipat Ganda zakatnya Malah salah Jadi jangan Kita ngumpulkan Sedekah Nanti sedekahnya Di bulan Ramadan Ya kalau usia kita Sampai disitu Nah Begitu selesai Ramadan Peleng lagi Tidak pengaruh Dan inilah yang kemarin Disampaikan oleh Ustaz Amanto Satu ayat yang Allah SWT Berumankan Di dalam surat An-Nakal Ayat 92 Allah SWT Berbicara Wala ta'kunu Kalla Tina Kota Guzla Min Bakin Ku Watin Angkata Jangan Kamu Seperti Seorang Perempuan Yang Perempuan Itu Memintal Menyusun Benang Untuk Ditenung Satu Per Satu Dengan Rapi Gitu Kemudian Sudah Sempurak Dung Kerap Lagi Dilepas Selagi Sama Ramadhan Begitu Ramadhan Rajin Ibadah Rajin Puasa Rajin Sedekah Rajin Salat Ajud Terawek Tapi Begitu Selesai Ramadhan Pudar Semua Jangan Seperti Itu Kemudian Kelompok Yang ketiga Ini Tambah Ramadhan Gak Ramadhan Sama Saja Gak Ngefek Diberitahu Ramadhan Gak Ngefek Belum Ramadhan Gak Pera Jamah Gak Pera Ngaji Gak Pera Sedekah Pokoknya Begitu Datang Ramadhan Malah Penghalang Bagi dia Sampai Ada bilang Kalau Ramadhan Ini Gak Wajib Saya Gak Puasa Saya Ini Gak Pera Puasa Sunah Kalau Ramadhan Ini Kalau Gak Wajib Saya Gak Gak Puasa Masya Allah Orang Seperti Ini Nanti Orang Yang Sengsara Inilah Seperti Di dunia Wasyakyun Filafiro Ya Dianggap Di dunia Enak Gak Sholat Gak Puasa Tapi Ingat Itu Sakyun Filafiro Dia Itu Akan Jadi Tiga Kelompok Inilah Bahagia Kemudian Kita Termasuk Yang Pertama Di Bulan Ramadhan Setelah Bulan Ramadhan Tetap Kita Istiqomah Jangan Kita Yang Kedua Getung Getung Di Bulan Ramadhan Setelah Bulan Ramadhan Kembali Kepada Laki Kita Di Kelompok Yang Ketiga Gak Efek Sama Sekali Datang Bulan Ramadhan Bapak Ibu Jangan Berbahagia Mudah-mudahan Allah Terus Menjadikan Kita Sebagai Orang Yang Berhati Komah Karena Orang Berhati Komah Adalah Janjinya Tidak Lain Adalah Surganya Allah Amin Ya Rabah Amin Subhan Alhamdulillah Asyadu Allah Ila Ila Astag Berkabatuh Ulaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh